Assalamualaikum, hai mam kita buat kue teradisional lagi yuk yang tampilannya cantik, rasanya enak banget cara buatnya juga mudah, cocok untuk jadi isian snack box mau tau gimana cara buatnya? yuk langsung aja kita buat langkah pertama kita siapkan 400 gram singkong kemudian tambahkan 80 gram gula pasir 4 sendok makan tepung tapioca tambahkan sejumput garam, sejumput vanili lalu tambahkan 35 ml santan instan aduk hingga tercampur rata ini singkongnya gak aku peras ya kalau singkongnya kalian peras, santannya boleh kalian tambah setelah tercampur rata, selanjutnya kita tambahkan pasta pandan secukupnya sesuaikan aja dengan selera lalu aduk hingga tercampur agar warnanya lebih cerah, aku tambahkan pewarna makanan warna hijau secukupnya aja, sesuai selera lalu aduk hingga tercampur rata adonannya sudah siap, ini kita sisihkan dulu selanjutnya siapkan wadah, kita tuangkan 60 gram tepung beras 20 gram tepung tapioca sejumput garam sejumput vanili lalu kita aduk dan tuangkan 250 ml santan setelah adonannya tercampur rata kemudian kita tuangkan ke dalam gelas ukur oke, adonan lapisan putihnya juga sudah siap selanjutnya kita siapkan cetakan yang akan kita gunakan aku menggunakan cetakan twister kita olesi cetakan menggunakan minyak goreng tipis-tipis agar tidak lengket kita tuangkan adonan sebanyak sepertiga bagian lakukan hingga selesai di tahapan ini kita sudah bisa sambil memanaskan air kukusan ya setelah selesai kita tuangkan dan air rebusannya juga sudah mendidih langsung aja kita pasang kukusannya kita kukus selama 5 menit setelah 5 menit, lapisan putihnya sudah matang langsung aja kita angkat kukusannya kita tuangkan adonan lapisan hijau ke dalam cetakan kita ratakan adonan di dalam cetakan kita lakukan hingga selesai oh iya untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi jadi kalian langsung cek aja di bawah judul setelah selesai kemudian ini kita kukus kembali air kukusannya juga sudah mendidih langsung aja kita naikkan kukusannya kita kukus selama kurang lebih 10 menit atau hingga matang setelah 10 menit, kuenya sudah matang siap untuk diangkat jika sudah dingin, kue sudah bisa kita keluarkan dari dalam cetakan cara mengeluarkannya sangat mudah ya karena kuenya gak menempel nah ini dia hasilnya kita lakukan hingga selesai ini dia kue talam singkong pandannya sudah siap disajikan ini rasanya enak banget manis dan gurih teksturnya lembut dan kenyal cara buatnya mudah tampilannya juga cantik sangat cocok untuk kita jadikan isian snack box cocok juga kita sajikan saat ada acara keluarga jangan lupa dicobain ya resepnya semoga bermanfaat dan selamat mencoba terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk like, komen dan jangan lupa juga untuk subscribe ya bagi yang belum subscribe 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 subscribe